Halo sois, selamat datang kembali di HMRKC channel Jadi, kali ini kita udah ada di segmen Ngebaca Nah guys, dari kalian Waktu kasus ini lagi heboh-hebohnya nih Banyak banget di DM Instagram aku buat Nyuruh aku ngebacain gimana sih hubungan Teteh Syarini dengan Suaminya yaitu Reino Barak Nah, kelanjutan hubungan mereka gimana sih ke depannya Seperti yang kita ketahui Teteh Inces ini lagi dalam banyak masalah ya Mungkin ada yang ngata-ngata yang dia dan lain sebagainya Semoga dia diberikan kekuatan oleh yang maha kuasa Biar dia bisa melalui permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini Karena mungkin juga lagi cobaan belan-belan puasa ya Kita gak tau juga Nah, disini ada 6 kartu general Tentang apa yang dirasakan atau perjalanan saat ini Dan ini ke depannya gimana gitu ya Hubungan mereka nanti ke depannya Dengan adanya masalah ini Semakin menguatkan hubungan atau justru malah menyerah gitu Kita coba buat ceritahu ya Buat kalian yang kepo Kalau kalian disini penasaran banget Kalian nonton sampai habis Biar tidak terjadi kesalahpahaman Karena disini Alurnya gitu Jadi yang pertama ini belum tentu sampai akhir Karena di akhir pasti berubah gitu ya Sama seperti 3 kartu ini Nanti aku buka di akhir video Jadi buat kalian yang pengen tau Jangan di skip Biar kalian tau kejelasannya gimana Hubungan Syahrini Teteh Syahrini Dengan suaminya Reino Barak Gitu ya Oke Disini Oh ya buat kalian mungkin penasaran juga ya Nanti gimana Papa Lawrence ke depannya Kalian bisa komen aja di kolom komentar Karena di youtube aku Aku gak cuman ngebahas tentang kpop Ini sebenernya awalnya juga aku Bikin yang blackpink Tapi itu bukan berarti semuanya kpop Enggak Aku bahas semua artis Baik itu dalam negeri Atau luar negeri Selama itu masih Masih wajar untuk dibahas ya Tapi untuk privasinya enggak Nah disini Knight of Cups Disini ada Pack of Swords Seek of Pentacles Temperance Hmm Five of Swords Dan disini Hmm Kagak mengejut kan ya Kok ada kartu ini Gitu Hmm Kenapa ya Kira-kira ya Nine of Wands Kenapa ya Kira-kira ada kartu ini disini Ada Kita coba buat Basain satu-satu dulu Daripada kita Menembak-nebak Kenapa ada kartu itu disitu Pasti penasaran banget Apa sih arti yang sebenarnya Gitu kan Disini kartu Knight of Cups Disini adalah Tentang Ini bisa energinya Teteh Syarini Atau suaminya ya Jadi kalian bisa tebak aja Kartu pertama itu Teteh Syarini Atau suaminya Atau mungkin keduanya Memiliki energi yang sama Kalian bisa tebak aja Di kolom komentar bawah Komenlah dengan bijak Jangan ngebully seseorang Karena Kalau orang dalam cobaan tuh Ada baiknya Jangan dibully Tapi kita beli support Selama dia Sudah bertobat Gitu ya Nah disini Knight of Cups Disini Tentang Seseorang yang Aku rasa Memulai Untuk sebuah langkah Yang baru Ini bisa Teteh Syarini Bisa Bisa suaminya Atau Berjalan Untuk Memulai Berbesar hati Menerima Masa lalu Gitu ya Kayak Disini tuh Seseorang yang mencoba Untuk mulai Melangkah Menghadapi Apa yang sudah terjadi Aku rasa disini ya Melangkah Dengan harapan Bahwa Kedepannya Akan menjadi Hari yang lebih baik Gitu Dalam hubungan Apa itu suaminya Atau itu Teteh Syarini Kalian bisa tebak Di kolom komentar bawah Tapi ini adalah Tentang seseorang yang Ingin memulai Langkah yang baru Di dalam kehidupannya Membuka lembaran baru Bisa jadi Ini ke arah yang lebih baik Aku rasa ya Disini Nah tapi disini Di kartu Pack of Swords Pack of Swords ini Tapi Seseorangnya disini Ada yang merasa Masih Walaupun dia Merasa kayak Sedikit bodo amat lah Sama kata-kata netizen Gitu ya Cuman Sedikit banyaknya Sebenernya Di dalam hati kecilnya Ada yang Mempengaruhi juga Gitu Kayak ada rasa Khawatir Gitu ya Khawatir ini Bakal mengganggu Rumah tangga Banyak atau khawatir Khawatir tentang Kelanjutan hubungannya Juga khawatir tentang Orang-orang di luar sana Gitu aku rasa ya Walaupun dia Sepertinya Keliatannya bodo amat lah Kayak gitu Dan tidak mau Membesar-besarkan masalah Tapi Sebenernya ada Sedikit rasa khawatir Ada rasa khawatir Ada rasa khawatir ya Bisa jadi ini suaminya Khawatir mungkin Sama keadaan incesnya Gitu ya Ada rasa khawatir Aku rasa disini Dan juga Dalam melihat Masa lalunya Juga Adalah Perasaannya Namanya manusia normal ya Nah disini Di kartu ini Di kartu ini Adalah tentang Seseorang yang mencoba Untuk Menutupi sesuatu Yang mungkin pada awalnya Menutupi sesuatu Tapi Sedikit banyaknya Diketahui Sebenernya sudah Diketahui Tapi Mencoba untuk Melupakan Atau mencoba Untuk menutupi Gitu Gak mau terlalu Mikirin Gak mau terlalu Melihat ke masa lalu Tapi Sebenernya Tahu Tapi Mungkin suaminya Tahu Cuman Cuman disini Berusaha untuk Melihat apa yang Ada sekarang aja Jangan melihat lagi Yang ke masa lalunya Walaupun Sebenernya Ditutupi Sebenernya dia tahu Tapi dia menerima Apa adanya sih Aku rasa disini Menerima sih Suaminya Berhati Atau berjiwa besar Aku rasa disini Ya Agak berat Aku baca energinya Disini kayak Agak Nafas aku tuh Kayak berat gitu loh Aku ngerasanya kayak Ada beban gitu loh Entah apa gitu Tapi aku ngerasa Energinya gitu Cuman disini Di kartu Temperance ini Pada akhirnya Seseorang Memutuskan untuk Menenangkan diri dulu sih Disini Entah itu tetehnya Entah itu suaminya Tapi mencoba untuk Menenangkan diri Memilah Milih dulu Tindakan apa yang akan Dilakukan Mempertimbangkan dengan Matang Dan masak-masak Jangan sampai Gegabah dan ceroboh Dalam mengambil tindakan Karena kalau emang Jadi Tergesa-gesa Untuk masalah seperti ini Kalau terlalu tergesa-gesa Tanpa dipikirkan Matang-matang Resikonya Dan keputusan Apa yang akan Diambil ke depannya Nanti bakal jadi Masalahnya jadi Tambah besar Maka dari itu Mungkin aku rasa Dari pihak teteh Masih diem dulu Karena mereka lagi Memikirkan Secara matang-matang Secara masak-masak Sampai mendapatkan Keputusan yang benar-benar Tepat untuk Menyelesaikan masalah ini Jadi dia ini Pintar ya Menurut aku pintar Jadi gak mau Tergesa-gesa Jadi Biarkan aja Opini publik Mau gimana Terserah Tapi Dia menyiapkan Sesuatu yang Wow gitu Apakah itu Tapi aku yakin Disini keputusan teteh Itu pasti yang terbaik sih Karena dia Gak pengen terlalu Terburu-buru Dan gak termakan Hasutan Gak termakan emosi ya Bisa mengontrol diri Tapi disini juga Butuh untuk Menyeimbangkan Antara emosi Dan hal-hal Negatif lainnya Agar bisa Ternetralisir Ya butuh Pertimbangan yang Masak-masak Dan matang-matang nih Karena kalau enggak Nanti bakal diserang Lebih parah lagi Daripada ini Jadi harus Dipertimbangkan Masak-masak Dalam mengambil Keputusannya Butuh untuk Menenangkan diri Butuh menenangkan diri Terutama suaminya Pasti ya Oke guys Sekarang kita lanjut Ke kartu berikutnya Disini ada kartu Five of Swords Di kartu ini Tentang Seseorang Yang merasa Usahanya Sia-sia ya Jadi Disini ada Beberapa pihak Yang aku rasa mungkin Merasa malu Juga ada Beberapa pihak Yang mungkin Mempermasalahkan Ini gitu Apa itu Dari inti Dari dalam Atau itu Dari luar Cuman disini Salah seorangnya Merasa Ingin Meredakan Masalah ini Ingin Tidak Memperpanjang Masalah ini Aku rasa Dari pihak suami Dari pihak suami Gak pengen Memperpanjang Masalah ini Walaupun Beberapa pihak lain Mungkin merasa Kebalikannya Dia udah mencoba Pengen Berhenti Masalah ini Tapi Masih belum ada Hasil yang memuaskan Kayak udah coba Berbagai macam cara Tapi kayaknya Belum ada Cara yang bener-bener Pas untuk Membuat hal ini Berhenti Untuk menghentikan Hal ini Rumor-rumor yang Beredar Yang terus Beredar ini Udah mencoba Cari cara Tapi kayaknya Belum ada yang Pas Makin banyak Aku rasa Di sini Bertahan Bertahan Walaupun Kadang-kadang Gangguan dari luar Itu Bikin pusing Juga Kadang-kadang Bikin pusing Juga Tapi dia Berusaha untuk Melindungi istrinya Aku rasa Di sini Dari Ancaman-ancaman Luar Dari Omongan-omongan Orang di luar Berusaha untuk Melindungi Pasangannya Bagus banget Sebenarnya Berjiwa besar Aku liatnya Di sini Tapi kita Gak tau juga Gimana ke depannya Yang untuk Saat ini Aku baca Dia masih Memutuskan Untuk bertahan Semoga aja Bisa Bertahan Tapi di sini Dia masih Mempertahankan Aku lihat Dan di sini Memang ada Namanya juga Dalam rumah tangga Yang gak ada yang Mulus Pasti ada yang Namanya ribut-ribut Pasti ada Pasti ada lah Namanya Apalagi masa lalu Yang dibongkar-bongkar Itu pasti ada Yang pada akhirnya Membuat Kegaduhan juga Di dalam rumah tangga Tersebut Tapi Di sini aku rasa Keduanya Yang satunya Menyesali Perbuatannya Dan yang satunya Mencoba Untuk berbesar hati Memaafkan Mencoba Untuk berbesar hati Mencoba ya Aku bilang di sini Mencoba Mencoba loh Mencoba Baru mencoba Memang sih Pada awalnya Mungkin ini berat Pada awalnya Mungkin Ini sulit Untuk Masuk Tapi pada akhirnya Nanti Lama-kelamaan Terbiasa juga Dan Menerima Nah itu di sini Di kartu Destiny ini Ini penting Untuk mengingat Kembali Masa-masa Pengenalan dulu Masa-masa dekat Masa-masa pacaran Masa-masa Alasan kenapa Suaminya memilih Istrinya ini Jadi Kenangan-kenangan itu Yang membuat Dia sebenarnya Bertahan Sama Teteh Kenangan-kenangan Yang dia Dulu Bersama Gitu Saat mereka Masih happy Itu yang membuat Dia bertahan Aku rasa Karena dia Berpikir untuk Jangka panjang Aku rasa Saya Ya Jangan Jangan pas Sekarang Pas Lagi down Aja Yang diingat Tapi juga Dia ngingat Saat-saat Kebersamaan Dulu Jadi lebih Kayak Ngerasa Bahwa Teteh ini Takdirnya Dia Gitu Berusaha Untuk Menyatukan Kembali Walaupun Adalah Mungkin Problem Tapi disini Dia mencoba Untuk Mempertahankan Dan Mengingat Kembali Mengulang Kembali Atau Merefresh Kembali Hubungan Ini Merefresh Kembali Dengan Mengingat Masa-masa Indah Selama Hubungan Itu yang Menguatkan Dia untuk Bertahan Aku rasa Disini Dan Disini Nah Nanti Jika Memang Benar-benar Suaminya 100% Memaafkan Teteh Nanti Akan Terbentuk Sebuah Jalan Yang Indah Sekali Untuk Mereka Untuk Membuka Lembaran Baru Dan Melangkah Di Sebuah Lembaran Yang Baru Hubungan Yang Sama Tapi Dengan Cara Yang Baru Gitu Lebih Bahagia Lagi Semoga Aja Bisa Bertahan Gitu Ya Baru Juga Nikah Kan Udah Diterpa Masalah Lagi Cobaan Gitu Ya Semoga Diberi Kekuatan Oh Oh Terima Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Video Aku Untuk Kalian Yang Pengen Dibacain Apa Lagi Kedepannya Kalian Comment Di Bawah Untuk Kalian Pengen Konsultasi Kalian Bisa Kolong Description Box Aku Sorry Dan Sekian Video Aku Kali Ini Jangan Lupa Buat Klik Like Comment Dan Subscribenya Kalau Kalian Suka Video Ini See you Guys